Seseorang itu akan senantiasa menyebut-nyebut nama orang yang dicintainya. Itu pasti. Ketika diri ini mengaku cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bukti yang tidak bisa dipungkiri adalah apa? Kita akan senang bersalahwat. Kita akan senang memuji-muji Rasul kita. Tidak akan pernah kita biarkan mulut ini berhenti dari memuji Rasul kita. Minimal ini yang akan keluar dari risan kita. Yang bersumber daripada hati. Dengan satu harapan. Kita akan mendapatkan syafaatul uzma pertolongan yang besar. Di saat dimana nanti tidak ada seseorang pun yang bisa menolong diri kita. Dan hak pertolongan ini Allah SWT berikan kepada Rasul kita Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalahwat kepada Nabi. Bayangkan sebelum Allah SWT perintahkan tentang solawat ini kepada kita. Ternyata Allah terlebih dahulu melakukannya. Kemudian para malaikatnya. Maka terbentuklah satu kata perintah. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Yang beriman, yang percaya. Kenapa Allah SWT perintahkan kepada yang beriman. Karena yang beriman mudah untuk diperintah. bersolawatlah engkau kepada Rasulullah. Ya Rabbana, izinkan hamba, ya Allah, sekali saja melihat wajah Rasulullah. Hamba rindu, ya Allah, hamba rindu. Hamba ingin mendengar suaranya, ya Allah. Kerinduan ini tak terbendung lagi, ya Rabbana. Betapa diri ini ingin melihat, duduk bersamanya, berjalan bersamanya, berjalan di kehidupan bersama-sama Rasulullah SAW. Kami yakin, meskipun di dunia ini kami tak mendapatkan kesempatan itu, dengan keistiqomahan kami, yang kau hidayahkan dan kau anugerahkan kepada kami, ini yang nanti akan membuat kami bisa berkumpul di Omil Mahshad, bersama Rasulullah SAW. Ya Rasul, kau pasti dengarin, jerit hati kerinduan, dari umatmu yang merindukan, dari umatmu yang mendamparkanmu, jerit hati dari seorang hamba yang pakir dan tarif. salam rindu kami, doa Rasulullah SAW, dari hati kami, yang penuh dengan cinta dan kerinduan. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.